Yang udah seperti itu Harusnya Tahun ini naik haji pak Harusnya Dan sudah deal sebenarnya Ya udah lunas semuanya Belum dikasih kesana ya Tahun ini Harusnya empat ya Mertua saya udah di Mekah sekarang Lagi di Mekah Mertua saya berdua Ya karena ambil Jakarta Orang tua saya Palu Karena tidak bertepatan waktunya Akhirnya orang tua saya Harus ngundang tahun depan Ya harusnya Harusnya plus Harusnya saya bisa kasih plus Bukan reguler biasa Harusnya plus Kalau saya bisa kasih plus Gak akan seperti ini kok Saya agak kecewa pada saat itu Pada saat orang tua saya Gak jadi berangkat Mama saya cuman bilang Allah tau kapan saya dipanggil Tenang aja Akhirnya mertua saya sekarang pak Yang di Mekah sekarang Telepon Mama lagi dimana Mama mau ke Rauda sebentar Minta doa Luar biasa pak Luar biasa Karena impian kami memang Pengen mengajikan keempat orang tua kami Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Orang tua saya itu orang Sulawesi Jadi Sulawesi itu Naik haji itu wajib pak Pada saat Saya kuliah di Yogyakarta Itu tanah yang mereka pakai Untuk naik haji Itu yang mereka jual pak Yang mereka buat ongkosin saya ke Jogja Terus ditanya sama tetangga Kapan ibu bisa naik haji Kakak-kakak ibu nanya Kapan ibu bisa naik haji Tau gak ibu bilang saya apa Biar abdi aja yang naikin haji saya Kalau saya gak ditiansi pak Allahuakbar Gak mungkin bisa seperti ini pak Gak bisa seperti ini Bapak saya pak Orang ini gak pernah nangis Tapi waktu Agustus Jam setengah 12 malam Pengumuman Mercy Saya bilang sama mama papa Ma pak Jangan tidur Ini ada pengumuman Ada pengumuman mobil Mudah-mudahan saya dapat Doakan saya ya ma Mama bilang iya Doakan Pas jam setengah 12 Kita diumumin Saya salah satunya Pak Rijal salah satunya Kita diumumin pak Penerima mobil mewah Abdi Suardin Saya langsung bilang Allahuakbar Kesampean Saya bisa berjuang Sampai titik ini Saya telpon bapak saya Pada saat itu Saya bilang Pak Alhamdulillah Saya terima mobil Ibu saya bilang Bapak saya nangis Terus dia bilang Dan pertama kali bahasa Yang keluar dari bapak saya Saya bangga punya anak Seperti kamu Saya bisa beliin mobil Orantua saya pak Saya bisa bangunin Renovasi rumah orang tua saya Kalau dulu anda datang Ke komplek kami pak Rumah orang tua kami Itu yang paling kecil Waktu saya bintang 6 Nenek saya meninggal Itu bocor pak Bocor Tapi sekarang Kalau anda datang lagi Ke tempat itu Kalau anda masuk komplek itu Anda akan lihat Rumah paling besar Di situ sekarang Itu perubahan-perubahan Yang kami dapatkan pak Alhamdulillah Bisnis ini bukan Cuma sekedar uang pak Tapi kebanggaan pak Untuk sebuah kebanggaan hidup Nyawa taruhannya pak Bisnis ini bukan Cuma sekedar Jualan Bukan cuma sekedar segala macam Tapi bagi saya Bisnis ini Harga diri Harga diri pak Saya sudah ngomong kemana-mana Masa saya tidak sampai Saya harus sampai Dan saya akan lakukan Terus menerus Terus menerus Terus menerus Terus menerus Saya tidak peduli Apapun resikonya Saya tidak akan peduli Bagaimana dengan anda Kalau anda siap berjuang Di bisnis ini Saatnya kita mau Merubah hidup Anda jatuh Anda bangkit 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 Allah tahu pak Siapa yang bekerja keras Matma Gandhi bilang Nilai manusia Bukan dilihat dari hasil Tapi bagaimana Cara dia melakukan Nilai manusia Bukan dilihat dari hasil Tapi bagaimana Anda bisa melakukan Apa yang sudah anda lakukan Pak Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah Bagi Anda yang member Akhirin dengan indah Tumbangkan semua kata-kata orang yang mengatakan Anda tidak bisa Buktikan Pak Manusia itu diciptakan sebagai halifah di muka bumi ini Pak Tidak ada yang diciptakan kaya Tidak ada yang diciptakan miskin Kalau ada orang tuanya orang lain bisa ke tanah suci Pak Orang tua kita pun bisa ke tanah suci Kalau ada orang tuanya orang lain bisa naik alpard ke rumah yang besar Orang tua kita pun layak Layak Apa yang membedakan kita dengan mereka Manusia diciptakan sebagai halifah Pak Ayo Pak kita bisa rubah Pak Kita bisa merubah Pak Saya bukti nyata Pak dari orang yang gak ada From nothing to something From zero to hero Luar biasa sekali bisnis ini Pak Luar biasa kendaraan yang sangat cepat sekali Anda pasti bisa Pak menjalankan bisnis ini Pak Terakhir dari saya Life is not about waiting for the storm to pass It's about how to dance in the middle of the rain Hidup bukanlah menunggu badai akan reda Tapi hidup adalah Bagaimana kita bisa menari di tengah badai Bagaimana Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah Anda Jangan takut Pak Jangan takut Bagi Anda yang member Bagi Anda yang member Satu pesan dari kami Bagi Anda yang lagi gila-gilanya menjalankan bisnis ini Satu pesan dari kami Pak Jangan Pernah Menyerah Jangan pernah menyerah Karena orang yang paling sulit di kalahkan Ada orang yang tidak pernah menyerah Lebih baik hidup Satu tahun sebagai seorang serigala Daripada hidup seribu tahun sebagai seorang domba Lebih baik hidup satu tahun sebagai seorang pemenang Daripada hidup seribu tahun sebagai seorang pejumdan Kalau saya bisa Kami bisa Anda pun pasti bisa Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih